Intro Assalamualaikum sahabat wasahati Alam selalu menghadirkan pesona yang tiada duanya Selain jajaran gunung yang berdiri kokoh Ada lagi nih pesona air terjun yang tidak kalah indahnya Bahkan air terjun bisa dijadikan sebagai tempat melepas penat Yang mampu menyegarkan hati dan juga pikiran Dengan dinginnya air yang dihasilkan Air terjun yang satu ini cukup unik Namanya tidak hanya dipakai di satu tempat saja Beberapa daerah pun memakai nama ini untuk air terjun mereka Entah mengapa nama ini sering digunakan Tetapi satu hal yang pasti Nama Gorjogan Sewu mempunyai panorama Yang mengundang decak kagum di setiap wilayahnya Seperti nama Gorjogan Sewu yang dimiliki oleh Taranganyar ini Terletak di bawah kaki gunung lalu Air terjun yang mempunyai ketinggian sekitar 81 meter ini Memiliki panorama yang tidak akan tertandingi oleh apapun Selain membahas lebih jauh tentang Gorjogan Sewu Jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan komen Serta share video ini Agar sahabat ulas lainnya juga bisa menikmati indahnya Gorjogan Sewu Air terjun Gorjogan Sewu Karanganyar memiliki dua pintu masuk yang bisa dipilih Pintu masuk pertama berada di dekat taman Balai Kambang Kemudian pintu masuk yang kedua berada di dekat River Hill Bro pintu ini memiliki keindahan dan keunikan masing-masing Yang mungkin bisa jadi alternatif pilihan sahabat ulas semua Tetapi kita akan lewat pintu masuk yang pertama ya Katanya pintu masuk pertama adalah pintu masuk yang paling dikenal oleh seluruh masyarakat Tempatnya yang dekat dengan terminal Tawang Mangung Membuat semua wisutawan akan lebih memilih tempat ini Lagi pula nih di pintu masuk ini begitu ramai Karena banyaknya kuda-kuda yang berjajar Sehingga menghadirkan sebuah pemandangan yang berbeda Bagi sahabat ulas yang memiliki jiwa petualangan Pintu masuk ini menjadi yang paling direkomendasikan Bukan berupa jalur atau trek yang menantang ya Melainkan jalur yang cukup mudah Tetapi menuntut fisik sobat traveler semuanya Seperti sebuah pemanasan sebelum mendaki gunung laut Tapi sebelum itu Inilah yang membuat sempat ini semakin menarik ya Kera-kera disini berkeliaran dan bebas Bagi pelantungan kesana kemari Tapi sahabat ulas harus berhati-hati dengan kera-kera ini Mereka akan mengambil makanan secara paksa Jika ketahuan ada dari sahabat ulas yang membawa makanan Sahabat ulas jangan sekali-kali melawan kera ini ya Karena saat satu kera datang untuk mengambil makanan Biasanya kera yang lain pun akan ikut membantu mengambil makanannya Maka dari itu kera-kera disini cukup besar ya Dengan kuku-kuku yang cukup bisa membuat sahabat ulas semua terluka Tetapi tidak semua kera nakalan jahat kok Sahabat ulas semua bisa berfoto bersama dengan kera-kera ini Saat mereka sedang santai Saat membidik kera ini Mereka pun juga sedikit akan narsis ke sahabat ulas lainnya Tapi kadang-kadang ya Nah di pintu masuk satu ini Jalur yang harus dilului adalah Anak tangga yang sudah sangat baik dan nyaman bagi sahabat ulas semuanya Lalu apa yang harus diakutkan ya dari jalur ini Bukankah jalur tangga merupakan jalur yang nyaman dan aman Kenapa harus menuntut fisik Kenapa ya jawabannya adalah Jumlah anak tangga yang cukup fantastis Kurang lebih ada seribu anak tangga Ada juga yang bilang kalau jumlahnya ada Seribu dua ratus sempurna anak tangga loh Sejujurnya sih saya sendiri kurang tahu Karena saat masuk dan menurut tangga ini Saya sendiri tidak sempat untuk menghitung anak tangganya Karena capek banget Jadi kalau sahabat ulas sempat Bolehlah untuk menghitung anak tangga Garo Jogan Sewu ini Saat jalan menurun Sahabat ulas pasti akan tidak merasa capek banget Tapi saat coba pulang nih Dan jalur tangga menjadi naik Inilah yang tadi disebut dengan Membutuhkan tenaga ekstra Akan lebih susah lagi Bila banyak pengunjung yang datang Jadi sahabat ulasnya akan ditutup Untuk istirahat sepan mungkin Karena traveler yang lain Sudah menunggu di belakang untuk antri Seperti sebuah kemacetan yang terjadi Di sebuah tol yang biasa kita lihat Saat ini di kebaran loh Tetapi jangan patah semangat dahulu ya Capek sahabat ulasnya semua akan terbayar Karena di sepanjang perjalanan Udara yang sejuk akan selalu menemani Kepunggahanan yang rendang Akan selalu menjadi sahabat yang baik Memberikan sebuah oksigen Untuk sahabat ulasnya semuanya Eits tapi Disini ada sebuah mitos loh yang berkembang Di Gerojogan Sewu Tentang sebuah jembatan yang ada disini Konon katanya setiap pasangan yang melewati jembatan ini Akan segera putus Padahal kan jembatan ini adalah salah satu Spot foto yang sangat menarik ya Namanya juga mitos Bisa dipercaya dan juga bisa tidak Semua kembali ke diri masing-masing sahabat ulasnya Nah sampailah kita di Gerojogan Sewu Yang memiliki keindahan yang luar biasa Menikmati air terjun dengan duduk di antara batuan Adalah hal yang wajib untuk dilakukan Kemudian membasuh tangan Kaki dan muka dengan air yang begitu menjagarkan Sungguh seperti berada di serga dunia Bagaimana sahabat ulasnya hati? Indahkan Gerojogan Sewu ini? Kalau kalian sedang berlibur di Karanganyar Jangan lupa ya untuk mengunjungi Gerojogan Sewu ini Oke sahabat ulasnya Kalau kalian suka konten seperti ini Jangan lupa dukung terus channel ini Dengan like, subscribe, dan komen kalian Dan tentunya jangan lupa juga Untuk share video ini Agar sahabat ulasnya lainnya Bisa menikmati Gerojogan Sewu ini Selamat berlibur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax